Pekik Melihat Ye Chen Feng berjalan selangkah demi selangkah, roh suci alam dewa bintang enam yang baru saja memperoleh kecerdasan mengeluarkan tangisan hantu. Namun, kekuatan Ye Chen Feng terlalu menakutkan, jadi dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebaliknya, dia bersembunyi di balik kerangka putih. Jangan bersembunyi, itu tidak berguna. Ye Chen Feng maju selangkah, dan kekuatan pedang dao menyembur keluar dari tubuhnya. Itu langsung berubah menjadi pedang suci sepanjang tiga meter yang terjalin dengan dao intens seperti rantai keteraturan. Itu menebas ke arah roh kudus alam dewa bintang enam terakhir. Namun, saat Ye Chen Feng menyerang roh kudus rilem dewa bintang enam, energi kematian yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari kerangka putih yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Itu berubah menjadi tangan hitam besar yang meraih Ye Chen Feng tanpa peringatan apapun. Hmm. Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka kerangka putih tak bernyawa itu mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun, reaksinya sangat cepat. Dia melemparkan pukulan ke tangan hitam yang meraihnya. Lebih dari 400 miliar kilogram kekuatan melonjak dan langsung menghancurkan tangan hitam itu. Itu menabrak kerangka putih dan menghancurkan kerangka putih yang mengalir dengan cahaya. Roh kudus rilem dewa bintang enam terakhir juga mati di bawah pedang dewa sepanjang tiga meter. Kaca Setelah menghancurkan kerangka putih dan roh suci alam dewa bintang enam terakhir, pintu masuk spasial segera muncul. Ye Chen Feng tidak ragu sama sekali. Dia menahan tekanan spasial yang kuat dan dengan cepat menyerbu ke tingkat keempat pagoda roh ilahi. Setelah menggabungkan susunan dan sejumlah besar saint kristal murni, roh kudus di tingkat keempat pagoda roh ilahi memiliki kekuatan setengah leluhur. Kekuatan mengerikan seperti itu, jika ditempatkan di dunia luar, akan cukup untuk menyapu bersih semua kekuatan di wilayah surga. Hutan Tingkat keempat pagoda roh ilahi sebenarnya adalah hutan. Melihat hutan yang luas dan tak terbatas di depannya, Ye Chen Feng tidak berhenti. Dia menginjak dahan yang berserakan di tanah dan berjalan ke hutan selangkah demi selangkah. Tidak lama kemudian, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan bahaya mendekat. Sebuah wajah tua muncul di pohon-pohon kuno, yang tingginya ratusan kaki dan membutuhkan tujuh atau delapan orang untuk memeluk mereka. Ketika wajah-wajah tua ini membuka mata mereka pada saat yang sama, mereka melepaskan raungan yang mengguncang dunia pada Ye Chen Feng yang bisa menghancurkan batu-batu besar, menyerangnya dari segala arah. Serangan sonik Tiba-tiba, Ye Chen Feng diserang oleh gelombang suara yang dikeluarkan oleh pepohonan kuno. Segera, dia mengendalikan kekuatan spasial yang kuat untuk membentuk lapisan demi lapisan segel spasial di sekelilingnya, menghalangi gelombang suara yang menghancurkan bumi. Setelah itu, otak pemakan dewa yang terus berevolusi dengan cepat menyimpulkan, membentuk suara dao besar yang bahkan lebih kuat, menyerang pohon-pohon kuno yang terbangun. Di bawah serangan suara nyaring dao besar, pohon-pohon kuno yang terbangun hancur satu demi satu. Ruang di sekitar Ye Chen Feng berubah menjadi ruang hampa, tanpa satu pun pohon purba. Setelah melepaskan suara grit dao dan menghancurkan pohon-pohon kuno yang menyerangnya, Ye Chen Feng tidak melambat dan terus maju. Tidak lama kemudian, inderanya yang tajam merasakan bahaya lagi. Satu demi satu, roh suci setengah leluhur yang tersembunyi di pepohonan kuno muncul, memegang senjata dewa yang sangat tajam dan menyerang Ye Chen Feng. Roh pedang leluhur, hancurkan. Dengan pikiran, roh pedang leluhur terbang keluar dari laut jiwa Ye Chen Feng. Seperti naga hitam yang marah, ia tak henti-hentinya menghancurkan serangan roh suci setengah leluhur, mengubahnya menjadi gumpalan kabut tipis. Di bawah serangan jiwa pedang leluhur, roh suci leluhur bela diri setengah di lantai empat pagoda roh ilahi tidak bisa menghentikan Ye Chen Feng sama sekali. Demikian pula, roh kayu kuno yang terus bangkit tidak dapat mengancam Ye Chen Feng. Segera, Ye Chen Feng dengan gila-gilaan membantai semua roh suci di lantai empat seperti pisau panas menembus mentega. Dia merobek pintu masuk ruang angkasa dan memasuki lantai lima. Dalam waktu kurang dari sehari, kamu telah mencapai lantai lima pagoda roh ilahi. Kecepatan ini seharusnya memecahkan rekor tantangan menara tercepat. Mata lelaki tua itu berbinar, antisipasi di wajahnya menjadi lebih kuat. Namun, ujian yang sebenarnya dimulai dari lantai lima Tower of Trials. Saya harap Anda bisa menciptakan keajaiban. Danau, danau yang sangat besar. Setelah memasuki lantai lima Tower of Trials, Ye Chen Feng melihat sebuah danau besar muncul di depannya. Ikan aneh yang sangat besar melompat keluar dari danau dari waktu ke waktu, menciptakan percikan besar di permukaan danau. Logam, kayu, air, api, tanah. Lima lantai pertama dari pagoda roh ilahi mengandung niat dao dari lima elemen. Aku ingin tahu fenomena apa yang akan muncul nanti. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia terbang ke langit dan muncul di permukaan danau besar. Ketika dia terbang ke tengah danau dengan kecepatan ekstrim, udara dingin yang menusup tulang menyembur keluar dari permukaan danau dan membekukan Ye Chen Feng. Sejumlah besar es dengan cepat menyebar di permukaan tubuhnya. Off, off, off. Ye Chen Feng sedikit mengerahkan kekuatan dan menghancurkan es yang membekukan tubuhnya. Pada saat ini, tombak air yang sangat tajam keluar dari permukaan danau dan menyerangnya dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama Ye Chen Feng diserang oleh tombak air, roh suci alam leluhur satu bintang keluar dari permukaan danau dan menyerang Ye Chen Feng dari semua sisi. Mereka ingin membunuh Ye Chen Feng yang telah masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Tendangan tairen kemampuan ilahi. Ye Chen Feng dengan keras melangkah keluar. Jejak jumbo yang menakutkan membawa kekuatan ratusan juta kilogram saat dengan kejam menginjak roh suci alam leluhur yang menyerang. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan roh suci alam leluhur. Kesulitannya memang meningkat banyak. Merasa bahwa kesulitan untuk menantang pagoda roh ilahi telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat, Ye Chen Feng tidak lagi sesantai awalnya. Dia memanggil jiwa pedang alam leluhurnya dan mengendalikannya untuk menyerang roh suci alam leluhur yang padat yang muncul di permukaan danau. Sementara Ye Chen Feng membantai dengan gila-gilaan di lantai lima pagoda roh ilahi, gelombang dahsyat tiba-tiba melonjak di laut mati. Dan di tengah gelombang itu ada seorang pria yang sepenuhnya diselimuti cahaya suci. Seluruh tubuhnya menyatu dengan dunia. Rahasia apa yang tersembunyi di laut mati ini? Pria itu melayang di atas laut mati dan menatap laut mati yang luas dan tak terbatas saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, pria itu maju selangkah. Dengan satu langkah, seluruh laut mati melonjak dengan gelombang dahsyat. Retakan yang membentang untuk jarak yang tidak diketahui menyebar kekejauhan dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, seolah ingin merobek seluruh laut mati. Semua binatang iblis di laut mati yang belum mati, cepat keluar. Merobek laut mati yang tak berujung dengan satu langkah, pria itu mengeluarkan suara yang bermartabat dan tak tertahankan. Pada saat berikutnya, binatang iblis yang bersembunyi di kedalaman laut mati muncul satu demi satu. Mereka mengeluarkan kepala mereka yang sangat besar dan menatap pria yang diselimuti cahaya suci dengan ngeri, gemetar. Katakan padaku, apakah manusia memasuki laut mati belum lama ini? Pria itu bertanya dengan tegas, rahasia apalagi yang tersembunyi di laut mati. Membalas-membalas manusia surgawi, manusia memang datang ke laut mati belum lama ini, tapi dia terlalu cepat. Kami tidak tahu kemana dia pergi, dan kami tidak tahu peluang apa yang tersembunyi di laut mati, kata kura-kura besar berkepala naga dengan ketakutan. Lupakan saja, tidak ada gunanya bertanya padamu. Biarkan aku mencari jiwamu. Pria itu berkata dengan tidak sabar. Dia menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk membatasi binatang iblis yang menakutkan yang muncul satu persatu dan dengan paksa menggeledah jiwa mereka. Kamu tidak tahu. Setelah mencari jiwa mereka, pria itu tidak mendapatkan banyak informasi berharga. Dia sedikit mengernyit, melambaikan tangannya, dan menghancurkan binatang iblis yang menakutkan satu persatu sebelum berjalan ke laut mati. Ketika dia berjalan ke laut mati, gelombang mengamuk bergulung dengan keras. Sebuah ruang hampa muncul di sekelilingnya, dan tidak ada setetes air pun yang berani mendekatinya. Musuh besar telah tiba. 1952. Mati. Ye Chen Feng meraung saat niat pedang di tubuhnya langsung memadat, berubah menjadi busur pedang bulan sabit. Dengan ekor pedang yang panjang, dia membunuh roh suci alam leluhur bintang satu terakhir di lantai lima pagoda roh ilahi, membuka pintu keluar ke lantai enam. Huhu. Setelah dengan paksa membunuh seribu roh suci alam leluhur bintang satu, Ye Chen Feng telah menghabiskan banyak energi. Seluruh tubuhnya terasa seperti akan roboh karena permukaan tubuhnya dipenuhi luka. Sejumlah besar darah mengalir keluar, mewarnai pakaiannya menjadi merah. Karena penipisan kekuatan leluhurnya yang parah, Ye Chen Feng segera pulih di ujung lantai lima, memulihkan kekuatan leluhurnya. Dalam waktu sekitar tiga hari, Ye Chen Feng telah memulihkan kekuatan dan luka leluhurnya. Dia melewati pintu keluar spasial dan memasuki lantai enam yang bahkan lebih berbahaya. Gemuruh, gemuruh. Guntur tak berujung bergema di telinga Ye Chen Feng. Sejauh mata memandang, lantai enam pagodaro ilahi seperti penjara kilat. Baut petir tak berujung terus-menerus jatuh dari kehampaan, membombardir seluruh tanah. Di bawah pemboman petir, tanah lantai enam dipenuhi arus listrik. Mereka seperti ular listrik yang menyerang tanah. Tubuh pedang tak terkalahkan. Roh kudus di lantai enam pagodaro ilahi telah mencapai alam leluhur bintang dua. Mereka membawa sedikit masalah pada Ye Chen Feng. Dia tidak berani ceroboh saat dia dengan cepat mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan menahan serangan petir saat dia berjalan menuju lantai enam. Tidak lama kemudian, dia menemukan sebuah batu besar setinggi puluhan kaki muncul di depannya. Itu terus-menerus menelan petir. Melalui indera otak pemakan dewa, dia merasakan aura kehidupan yang kuat dari batu. Saat dia menatap batu yang menelan petir, petir umutua tiba-tiba pecah dari batu. Itu seperti naga yang marah yang menyerang Ye Chen Feng. Jiwa pedang tingkat leluhur, hancurkan. Saat petir umutu gelap melanda, Ye Chen Feng segera memanggil jiwa pedang tingkat leluhurnya untuk menghadapinya. Dia menerobos petir umutua dengan satu serangan pedang dan menebas batu besar itu tanpa pengurangan kekuatan. Kamu adalah kamu. Di bawah serangan jiwa pedang leluhur, retakan muncul di batu. Seorang lelaki tua keriput berpakaian kulit binatang terbang keluar dari batu. Rambutnya berantakan seperti sarang burung, dan dia menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan leluhur yang kuat. Leluhur bintang 3 Merasakan kekuatan lelaki tua itu, Ye Chen Feng menebak identitasnya. Namun, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Mengaktifkan fisik pedang tak terkalahkan, gelombang niat pedang menyembur keluar dari tubuhnya, menghancurkan lapisan petir surgawi. Itu seperti sungai surgawi yang megah, dengan kejam menebas orang tua itu. Uuh! Di bawah serangan tubuh pedang tak terkalahkan, serangan lelaki tua itu, yang dipadatkan oleh guntur liar yang tak berujung, dipatahkan. Tubuhnya yang keriput juga diterbangkan oleh pedang ini, jatuh ratusan meter jauhnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah mengalami teror Ye Chen Feng, lelaki tua ini, yang tubuhnya hampir terbelah dua, tiba-tiba menyerah pada Ye Chen Feng dan melarikan diri ke kedalaman penjara guntur. Di mana anda pikir anda akan pergi? Cahaya virtual melintas di bawah kaki Ye Chen Feng. Dia menginjak tangga pedang dan mengejar dari belakang. Gemuruh! Saat dia menutup jarak antara dia dan lelaki tua itu, guntur tak berujung bergemuruh di sekelilingnya. Sejumlah besar roh suci alam leluhur bintang dua yang tersembunyi di penjara guntur muncul, memegang senjata petir di tangan mereka dan menyerang Ye Chen Feng. Fisik pedang tak terkalahkan, hancurkan semua hukum. Menghadapi serangan tiba-tiba, Ye Chen Feng terus-menerus mengaktifkan Invincible Sword Fisik, meledakan cahaya pedang yang merusak, secara paksa mematahkan serangan yang diluncurkan oleh roh suci alam leluhur bintang dua. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menyulut garis darah primordialnya, langsung meningkatkan kekuatannya menjadi leluhur dao bintang empat. Dia meletus dengan kekuatan hampir satu triliun jin dan menyerang roh suci alam leluhur di sekitarnya. Bang bang bang. Di bawah serangan habis-habisan Ye Chen Feng, tubuh roh suci alam leluhur meledak satu demi satu, dan seluruh penjara guntur jatuh ke dalam kekacauan. Sementara Ye Chen Feng dengan gila-gilaan membantai roh suci alam leluhur, lelaki tua itu, yang terluka parah dan telah melarikan diri, tiba-tiba berbalik. Dia meletus dengan kekuatan petir yang telah dimakan tubuhnya selama ratusan ribu tahun, dan melancarkan serangan fatal ke Ye Chen Feng. Pedang tak bertuhan. Orang tua itu berubah menjadi gelombang petir dan menyerang. Ye Chen Feng segera mengendalikan jiwa pedang rilem leluhurnya untuk berubah menjadi pedang dewa hitam. Ketika dia memegang pedang dewa di tangannya, cahaya di seluruh ruang langsung ditelan oleh pedang dewa hitam, dan cahaya di seluruh ruang meredup. Dengan tusukan pedang, langit dan bumi menjadi tidak bertuhan. Pedang tak bertuhan yang menakutkan memotong seluruh ruang, membawa serta kekuatan pedang yang menghina. Pedang merobek petir yang menderu dan membelah tubuh lelaki tua itu menjadi dua bagian, membunuhnya di tempat. Setelah menebas pria tua itu, Ye Chen Feng segera berbalik dan menyerang roh suci alam leluhur di belakangnya. Dengan satu tebasan, dia membunuh lebih dari sepuluh roh suci alam leluhur yang ingin menyelinap ke arahnya. Pembantaian tanpa ampun terjadi di lantai enam pagoda roh ilahi. Ye Chen Feng memegang pedang ilahi yang dibentuk oleh jiwa pedang alam leluhurnya dan terus-menerus membunuh roh suci alam leluhur yang muncul. Namun, pembantaiannya yang gila menarik hampir semua roh suci alam leluhur di lantai enam pagoda roh ilahi. Serangan yang menutupi langit dan menutupi bumi dengan gila-gilaan menyerang tubuhnya, menyperburuk lukanya. Jika bukan karena tubuh pedang tak terkalahkan yang cukup kuat, Ye Chen Feng tidak akan mampu menahan serangan yang begitu menakutkan dan terkonsentrasi. Bunuh, bunuh, bunuh. Untuk menghemat waktu, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia seperti mesin pembunuh yang tidak mengenal kelelahan saat dia membunuh dengan gila-gilaan. Di akhir pembantaian, Ye Chen Feng, yang lukanya semakin parah, membuka domain pedangnya untuk mengurangi tekanan pada tubuhnya. Pada akhirnya, Ye Chen Feng hanya menggunakan sedikit lebih dari satu hari untuk membunuh seribu roh suci alam leluhur bintang dua di lantai enam pagoda roh ilahi. Kecepatan membunuh yang mengerikan itu benar-benar mengejutkan lelaki tua yang menjaga di luar, menyebabkan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Luar biasa. Pewaris ini benar-benar luar biasa. Hanya dalam lima hari, dia lulus ujian enam lantai pertama pagoda roh ilahi. Junior, kuharap kamu benar-benar bisa melewati semua ujian. Kalau begitu, aku bisa mati dengan tenang. Orang tua itu menantikan penampilan Ye Chen Feng berikutnya. Dia semakin memikirkannya. Setelah pembantaian gila itu, luka Ye Chen Feng juga sangat serius. Namun, dia tidak merasa lelah setelah membakar garis darah primordialnya. Dia hanya menyesuaikan pernapasannya dan melewati pintu masuk spasial, memasuki lantai tujuh pagoda roh ilahi. Saat roh kudus menjadi lebih kuat, tekanan padanya juga meningkat. Untuk membeli lebih banyak waktu untuk berurusan dengan roh kudus di dua lantai terakhir pagoda roh ilahi, Ye Chen Feng harus berpacu dengan waktu dan menghemat waktu sebanyak mungkin. Kalau tidak, dia masih akan gagal ketika batas waktu satu tahun sudah habis. Salju, salju turun dengan lebat di semua tempat. Setelah melangkah ke lantai tujuh pagoda roh ilahi, Ye Chen Feng melihat bahwa itu adalah dunia es dan salju. Meskipun dunia es dan salju tidak banyak mempengaruhi Ye Chen Feng, sangat mudah untuk bersembunyi di salju. Ini sangat meningkatkan kemungkinan roh kudus alam leluhur bintang tiga meluncurkan serangan diam-diam pada Ye Chen Feng. Keluar kalian semua, berhenti bersembunyi. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan auranya. Sebaliknya, dia langsung terbang ke langit di atas dunia es dan salju dan berbicara dengan suara yang mendominasi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah diprovokasi oleh Ye Chen Feng, roh suci alam leluhur bintang tiga yang tersembunyi di salju tebal menampakkan diri. Mereka mengerahkan udara dingin yang kuat dan menyerang Ye Chen Feng. Tiga ribu tinju pengubah dewa. Lusinan roh kudus alam leluhur bintang tiga menyerang dengan udara dingin yang kuat. Ye Chen Feng segera meledakan tiga ribu tinju pengubah dewa. Itu seperti hujan meteor yang turun dari langit dan bertemu langsung dengan mereka. Meskipun roh kudus di pagoda roh ilahi sangat kuat, kekuatan pertahanan mereka sangat lemah. Mereka jauh lebih rendah dari para ahli maha kuasa dari berbagai klan. Di bawah serangan kemampuan ilahi tertinggi Ye Chen Feng dan tiga ribu tinju pengubah dewa, lusinan roh suci alam leluhur bintang tiga langsung meledak menjadi awan udara dingin yang terbawa angin. Setelah membunuh puluhan roh kudus dengan satu serangan, sejumlah besar roh kudus terbang ke arah Ye Chen Feng dan melancarkan serangan sengit padanya. Dari jauh, roh kudus yang padat seperti ngengat kenyala api. Mereka menyerang Ye Chen Feng tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka bertekad untuk membunuhnya. Ye Chen Feng tidak mundur bahkan setelah menahan serangan hampir seribu roh kudus. Dia membuka domen pedangnya dan terus-menerus mengeluarkan kemampuan ilahi tertinggi untuk membunuh roh kudus yang tersisa. Waktu juga berlalu dalam pembantaian yang hirup pikuk ini. Pembantaian yang hirup pikuk menjadi semakin intens. Cedera Ye Chen Feng juga terus memburuk di tengah hirup pikuk pembantaian ini. Di bawah serangan tanpa henti, jumlah roh kudus di lantai tujuh pagoda roh ilahi berkurang. 1953 Sepuluh hari kemudian, Ye Chen Feng menyembuhkan lukanya dan menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Dia melewati pintu masuk spasial dan memasuki tingkat kedelapan pagoda roh ilahi. Roh kudus di tingkat kedelapan pagoda roh ilahi memiliki kekuatan alam leluhur bintang 4. Mereka merupakan tantangan yang sangat besar bagi Ye Chen Feng. Dia juga tidak berani berpikir untuk memprovokasi semua roh kudus di seluruh ruang tanpa keraguan sedikitpun seperti sebelumnya. Dia hanya bisa memilih strategi mengalahkan mereka satu per satu. Angin, angin yang kencang. Memasuki tingkat kedelapan pagoda roh ilahi, Ye Chen Feng menemukan bahwa seluruh ruang tersapu oleh badai tak berujung, menendang pasir kuning tak berujung, menghalangi pandangannya. Meskipun bertarung di ruang badai akan memengaruhi kekuatan tempurnya sampai batas tertentu, itu bermanfaat untuk strateginya mengalahkan mereka satu per satu. Swoosh! Sosok Ye Chen Feng sedikit berkilat dan bergabung ke dalam angin kencang. Dia menahan auranya dan maju seperti hantu. En, ada tiga roh kudus di sana. Meskipun roh kudus menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik, di bawah persepsi otak pemakan dewa, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ye Chen Feng dengan mudah menemukan tiga roh suci rilem leluhur bintang empat yang bersembunyi di badai. Seni kejut. Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, kekuatan jiwa yang kuat meletus, membentuk seni pingsan yang menakutkan, membombardir tiga roh suci alam leluhur bintang empat. Berdengung, berdengung, berdengung. Diserang oleh seni pingsan Ye Chen Feng, kesadaran dari tiga roh suci alam leluhur bintang empat bergetar. Pada saat berikutnya, jiwa pedang tingkat leluhur terbang di bawah kendali Ye Chen Feng, dengan mudah menembus pertahanan dan membelah tubuh tiga roh suci alam leluhur bintang empat. Setelah membunuh tiga roh suci alam leluhur dalam satu serangan, Ye Chen Feng mengikuti badai yang melanda langit dan bumi dan menghilang kekejauhan, mencari target berikutnya. Segera, dia menemukan beberapa lagi roh kudus alam leluhur dan mengulangi trik yang sama, menggunakan metode yang sama untuk membunuh mereka satu per satu. Hari demi hari berlalu, Ye Chen Feng seperti seorang pembunuh saat dia menjelajahi lantai delapan pagoda roh ilahi, menggunakan teknik pembunuhan yang tak terduga untuk terus-menerus membunuh roh suci alam leluhur bintang empat. Ketika Ye Chen Feng telah membunuh lebih dari tiga ratus roh suci alam leluhur bintang empat dalam sepuluh hari atau lebih, dua wanita tua dengan rambut seputih salju dan wajah keriput yang mirip satu sama lain dan tampaknya bersaudara memperhatikan kehadiran Ye Chen Feng. Selanjutnya, mereka berdua mengeluarkan dua jeritan yang menusuk telinga yang menggelisahkan tingkat kedelapan menara roh dewa. Pewaris, berikan aku hidupmu. Untuk mendapatkan hak untuk menantang menara roh ilahi lagi, kedua wanita tua berambut putih itu terbang ke langit dan menggunakan kekuatan badai yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Dua leluhur surgawi bintang lima. Merasakan kekuatan kedua wanita tua berambut putih itu, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia terkejut bahwa penjaga tua di luar benar-benar mengizinkan orang-orang dari kelantian untuk menantang menara roh ilahi. Meski kaget, dia tidak memperlambat serangannya. Dia mengambil langkah maju dan mengaktifkan suat teritori, langsung menghancurkan serangan dari dua wanita tua berambut putih dan menelan mereka di suat teritori. Wilayah, ini adalah kekuatan suatu wilayah. Kamu bukan dewa virtual, bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan suatu wilayah? Kedua wanita tua berambut putih itu terkejut dan berkata dengan tidak percaya. Wilayah pedang, bunuh. Ye Chen Feng tidak membuang waktu dengan mereka. Dia menguasai wilayah pedang untuk membunuh dua wanita tua berambut putih, ingin membunuh mereka sebelum sejumlah besar roh kudus mengepung mereka. Meskipun suat teritori sangat kuat, kekuatan kedua wanita tua berambut putih itu sama menakutkannya. Mereka menggunakan semua keterampilan mereka untuk mati-matian menahan serangan suat teritori dan mengulur waktu. Jiwa pedang tingkat leluhur, hancurkan. Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang tingkat leluhur untuk masuk ke wilayah pedang dan bergabung dengan kekuatan wilayah pedang untuk menyerang dua wanita tua berambut putih. Keduanya sudah berjuang untuk melawan suat teritori. Sekarang mereka diserang oleh jiwa pedang tingkat leluhur, bahkan lebih sulit untuk dilawan. Dalam sekejap, mereka berdua ditusuk oleh jiwa pedang tingkat leluhur dan dibunuh oleh wilayah pedang. Tidak baik. Meskipun dia telah membunuh dua wanita tua berambut putih, dia juga mengungkap keberadaannya dan dikelilingi oleh ratusan roh suci tingkat leluhur. Tak berdaya, Ye Chen Feng hanya bisa memanggil Chaos Divine Wood dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga batasnya. Dia menghadapi gelombang roh kudus dan bertarung sengit dengan mereka. Roh kudus di lantai delapan pagoda roh ilahi telah mencapai alam leluhur bintang empat, yang jauh melampaui wilayah Ye Chen Feng sendiri. Menghadapi serangan simultan dari ratusan roh kudus, Ye Chen Feng berada di bawah tekanan besar dan menghadapi masalah besar. Bahkan jika dia membuka wilayah pedang, dia tidak dapat menahan serangan serentak dari ratusan roh kudus. Retakan muncul di permukaan wilayah pedang, menyebabkan Ye Chen Feng menanggung tekanan besar. Dia memuntahkan seteguk darah. Chaos Divine Wood, hancurkan untukku. Luka-lukanya terus memburuk. Ye Chen Feng dengan paksa menekan luka berat di tubuhnya dan mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerang dengan ganas. Chaos Five Elements Light berayun saat dia dengan paksa merobek celah di roh suci yang tumpang tindih dan melarikan diri ke kejauhan dalam keadaan menyesal. Ye Chen Feng melarikan diri dengan sekuat tenaga saat sejumlah besar roh kudus mengejarnya. Saat melarikan diri, Ye Chen Feng dengan sengaja memperlambat dan mengendalikan jiwa pedang tingkat leluhur untuk menyerang dengan ganas, terus-menerus membunuh roh kudus yang mengejarnya. Huh, sekarang aku telah mencapai lantai sembilan pagoda roh ilahi, aku harus mengubah strategiku. Pertama-tama aku akan membunuh para pewaris di lantai sembilan yang belum mati, kemudian perlahan-lahan berurusan dengan roh kudus. Kalau tidak, jika saya dikejar oleh seribu roh suci alam leluhur bintang lima, tidak peduli seberapa dalam fondasi saya, saya khawatir itu akan berakhir dengan tragedi. Ye Chen Feng bergumam dalam hatinya dalam keadaan menyesal. Meskipun dia dalam keadaan menyesal di lantai delapan pagoda roh ilahi, pelajaran kali ini adalah panggilan untuk membangunkannya. Itu bukan hal yang buruk baginya. Waktu berlalu hari demi hari, dan segera, sebulan telah berlalu. Dalam waktu satu bulan ini, Ye Chen Feng, yang melarikan diri dan membunuh dengan gila-gilaan, telah berhasil membunuh hampir sembilan ratus roh kudus. Namun, karena efek amplifikasi Grand Miss Blutlin menghilang untuk jangka waktu tertentu, Ye Chen Feng menderita luka berat. Tubuh fisiknya terluka parah. Sudah waktunya untuk bertarung sampai mati dengan kalian semua. Melihat ratusan roh suci alam leluhur bintang empat yang tersisa, Ye Chen Feng sekali lagi menyulut garis darah Grand Miss-nya dan membuka domen pedangnya yang kuat untuk bertemu langsung dengan roh kudus, melibatkan mereka dalam pertempuran sengit. Meskipun hanya ada sedikit lebih dari seratus roh kudus yang tersisa di lantai delapan pagoda roh ilahi, karena kekuatan mereka yang menakutkan, mereka masih membawa banyak masalah bagi Ye Chen Feng. Namun, di bawah serangan Chaos Divine Wood dan Sword Domain, roh suci alam leluhur bintang empat dimusnahkan satu demi satu. Di tengah pembantaian yang hirup pikuk, luka Ye Chen Feng menjadi semakin serius. Tiga ribu tinju dewa yang mengubah. Satu pedang tanpa dewa. Kekacauan tanpa batas. Ye Chen Feng mengabaikan luka-lukanya dan berulang kali menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menyerang roh suci alam leluhur bintang empat dengan sekuat tenaga. Akhirnya, dia menggunakan hampir semua kartu trufnya dan akhirnya membunuh semua roh kudus di lantai delapan pagoda roh ilahi, membuka jalan menuju lantai sembilan. Huff, huff. Ye Chen Feng, yang penuh dengan luka, melirik pintu keluar angkasa yang retak. Tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah yang retak, terengah-engah karena ketakutan yang berkepanjangan. Meskipun cedera Ye Chen Feng sangat serius, bulan kehidupan dan kematian telah sepenuhnya menghilangkan racun pil di tubuhnya dan memperkuat fondasi kultivasinya. Dalam dua bulan, dia melewati tantangan dari delapan lantai pertama pagoda roh ilahi. Rekor pertempuran seperti itu benar-benar menakutkan. Melalui bayangan cermin, melihat Ye Chen Feng yang terluka parah terbaring di tanah, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan emosi. 1954. Sangat cerah. Setelah memasuki tingkat kesembilan pagoda roh ilahi, Ye Chen Feng menemukan bahwa seluruh tingkat kesembilan diterangi oleh cahaya yang menyelaukan. Cahayanya sangat terang sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Ruang cahaya. Ye Chen Feng tidak mengharapkan tingkat kesembilan pagoda roh ilahi menjadi ruang cahaya. Dia mengungkapkan ekspresi serius. Ini karena ruang cahaya sangat meningkatkan kesulitan penyembunyiannya. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng segera terbagi menjadi tiga avatar cermin. Dia berencana untuk menggunakan avatar cermin untuk menarik perhatian Saint Spirit tingkat kesembilan dan menciptakan kesempatan bagi dirinya sendiri untuk membunuh. Aku bertanya-tanya berapa banyak pewaris yang masih hidup di tingkat kesembilan. Ye Chen Feng bersembunyi di bawah batu besar saat dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan dan merasakan pewaris di tingkat kesembilan. Otak pemakan dewa telah melahap sejumlah besar jiwa dan jiwa dao surgawi. Itu diambang transformasi, dan persepsinya bahkan lebih kuat. Ye Chen Feng dengan hati-hati bergerak saat dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk bergerak di tepi tingkat kesembilan. Setelah beberapa hari merasakan, dia pada dasarnya yakin bahwa ada empat pewaris di tingkat kesembilan pagoda roh ilahi yang belum mati saat itu. Di antara mereka berempat, dua di antaranya telah mencapai alam leluhur bintang enam, sementara dua lainnya berada di puncak alam leluhur bintang lima. Ayo bunuh keempat ini dulu. Setelah memastikan lokasi keempatnya, Ye Chen Feng segera menyusun rencana untuk membunuh mereka. Dia diam-diam mengintai dan mendekati salah satu pakar progenitor rilem bintang lima puncak. Tubuh Ye Chen Feng mengalir dengan darah Fata Morgana, jadi kemampuan penyembunyiannya sangat kuat. Dia menyembunyikan auranya dan merangkak di ruang cahaya selama lebih dari satu jam sebelum mendekati wanita tua berambut putih yang duduk bersila di bawah pohon kuno seperti patung. Seni Vertigo Saat dia mendekati wanita tua berambut putih, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk pusing yang kuat. Dia dengan kejam membombardir laut jiwa wanita tua berambut putih itu, menyebabkan otaknya kehilangan kesadaran untuk sementara. Meski wanita tua berambut putih itu sadar kembali dalam waktu singkat, jeda singkat ini berakibat fatal. Ye Chen Feng membakar darah primordialnya dan mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya, langsung meningkatkan kekuatan serangannya hingga batasnya. Dengan jiwa pedang setingkat leluhur di tangan, dia menikam wanita tua berambut putih itu. Membelanjakan Tidak dapat mengelak tepat waktu, pertahanan wanita tua berambut putih itu dipatahkan. Jiwa pedang leluhur yang menakutkan langsung merobek tubuhnya, membelahnya menjadi dua. Jiwanya langsung hancur, dan dia mati di tempat. Setelah berhasil membunuh wanita tua berambut putih itu, Ye Chen Feng tidak berlama-lama. Dia segera melarikan diri dan mendekati target berikutnya. Setelah sekitar satu hari atau lebih, Ye Chen Feng yang perlahan-lahan mendekat seperti ular berbisa telah meluncurkan serangan yang pasti membunuh di puncak ahli alam leluhur bintang lima lainnya. Setelah itu, raungan teredam yang menyakitkan terdengar. Kekuatan utama alam leluhur bintang lima puncak dibunuh secara instan oleh Ye Chen Feng dengan satu pedang, sekarat di tempat. View, sukses! Setelah berhasil membunuh dua orang, Ye Chen Feng segera melarikan diri dan mendekati target selanjutnya. Sangat mudah untuk membunuh ahli alam leluhur bintang lima puncak, tetapi sangat sulit untuk membunuh ahli alam leluhur bintang enam. Ini karena pertahanan yang menjebak pewaris di pagoda roh ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pagoda roh suci. Selain itu, untuk dapat mencapai tingkat ke sembilan pagoda roh ilahi, itu cukup untuk menunjukkan bahwa bakat dan kekuatannya mencengangkan, dan dia juga memiliki kartu truf yang kuat. Selain itu, jika Ye Chen Feng gagal dalam pembunuhan itu, kemungkinan besar dia akan mengingatkan musuh, dan konsekuensinya akan terlalu parah. Peluang, aku harus menunggu kesempatan terbaik. Ye Chen Feng menyembunyikan auranya dan perlahan mendekati kekuatan utama alam leluhur bintang enam yang sedang duduk bersila di bawah batu besar. Seluruh tubuhnya sepertinya menyatu dengan batu besar, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Kekuatan utama suku batu Dengan indera otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan bahwa lelaki tua di hadapannya kemungkinan besar adalah kekuatan utama suku batu. Meski suku batu tidak cepat, serangan dan pertahanan mereka sangat mengejutkan, terutama pertahanan mereka yang bahkan lebih mengerikan. Untuk menembus pertahanan kekuatan utama suku batu, seseorang harus memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Setelah mengunci targetnya, Ye Chen Feng tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia menyembunyikan auranya dan bersembunyi dalam kegelapan, mengamati kekuatan utama suku batu melalui otak pemakan dewa, mencari kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Satu hari, dua hari, empat hari, enam hari. Ye Chen Feng bersembunyi dalam kegelapan, tidak bergerak sama sekali, dengan sabar menunggu kesempatan. Akhirnya, setelah menunggu sekitar tujuh hari, dia merasakan perubahan halus pada tubuh kekuatan utama suku batu. Menangkap perubahan halus ini, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, melepaskan kekuatan jiwa yang kuat, membentuk palu pusing yang berat yang dengan kejam menabrak lautan jiwa kekuatan utama suku batu. Pedang tak bertuhan. Ketika Ye Chen Feng meledakkan teknik pusing, seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang dewa yang tak terkalahkan. Dengan pedang, dia merobek ruang dan mengembangkan niat dao yang tak terkalahkan, menusup tubuh kekuatan utama suku batu, secara paksa merobek pertahanan tubuhnya dan menembus tubuhnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng membuka niat pedangnya yang tak terkalahkan dan mengendalikan kekuatan domain yang kuat untuk menyerang kekuatan utama suku batu. Dia meminjam kekuatan domain untuk menghancurkan tubuhnya, membunuhnya di tempat. Ketika Ye Chen Feng langsung membunuh kekuatan utama suku batu, itu membuat khawatir empat roh suci alam leluhur bintang lima di dekatnya. Tanpa menunggu mereka untuk melancarkan serangan, Ye Chen Feng yang sangat cepat mengendalikan jiwa pedang leluhurnya untuk menyerang sambil mengembangkan cahaya pedang yang ekstrim, langsung membunuh roh suci alam leluhur bintang lima yang pertahanannya tidak kuat. Dia kemudian bersembunyi di ruang terang dan menghilang. Fiu, itu sudah dekat. Setelah berhasil membunuh kekuatan utama suku batu, Ye Chen Feng menghela nafas lega, tapi masih ada rasa takut yang tersisa di hatinya. Masih ada satu ahli alam leluhur bintang enam yang tersisa. Begitu aku membunuhnya, aku akan dapat terlibat dalam perang gerilya dengan roh ilahi di lantai sembilan tanpa khawatir. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia diam-diam mendekati pewaris terakhir yang masih hidup. Mem, di atas pohon. Setelah mendekati pewaris terakhir, Ye Chen Feng menemukan bahwa dia sedang duduk bersila di atas pohon kuno yang rimbun, dan di sekitar pohon kuno itu ada hampir sepuluh roh kudus yang tersembunyi. Jika Ye Chen Feng dengan paksa membunuh pewaris ini, kemungkinan besar dia akan membuat sepuluh roh kudus waspada, mengakibatkan konsekuensi yang tak tertahankan. Tapi jika dia tidak membunuh pewaris terakhir, ancamannya akan lebih besar. Sepertinya aku hanya bisa mengambil risiko. Setelah merenung, Ye Chen Feng memutuskan untuk menjalankan rencananya dan mengambil risiko untuk membunuh. Avatar gambar cermin, keluar. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memberi perintah kepada salah satu mirror image doppelganger miliknya. Dia memerintahkannya untuk menyerang roh kudus yang paling dekat dengannya dan mengingatkan pewaris yang bersembunyi di pohon kuno. Mem. Ketika avatar gambar cermin menyerang roh kudus, itu segera menyebabkan kekacauan di tingkat kesembilan pagoda roh ilahi, mengkhawatirkan pewaris di pohon kuno. Adapun sepuluh roh kudus di sekitar pohon kuno, mereka tertarik oleh avatar gambar cermin dan segera bergegas, memungkinkan Ye Chen Feng menghela nafas lega. Desir. Suara yang menusuk telinga merobek udara. Pewaris melihat ruang kacau di kejauhan dan segera melompat keluar dari pohon kuno untuk bergegas memeriksa situasi. Tapi saat dia melompat dari pohon kuno, Ye Chen Feng, yang telah menunggu kesempatan, melancarkan serangan fatal ke arahnya. Tidak baik. Pewaris Rilem Progenitor Bintang 6 tidak mengharapkan ahli yang luar biasa bersembunyi di sekitar pohon kuno. Dia khawatir dan segera membela. Namun, kekuatan Domain of Swords terlalu menakutkan. Di bawah serangan Domain of Swords, pertahanan ahli waris segera dipatahkan. Roh pedang tingkat leluhur dan pedang Ye Chen Feng menebas sinar pedang tiada taraf yang menghantam tubuhnya satu demi satu. Bam! Pewaris terakhir bahkan tidak punya waktu untuk berteriak ngeri sebelum dia langsung dibunuh oleh serangan berturut-turut Ye Chen Feng. Dia berubah menjadi awan kabut darah di udara dan mati di tempat. Ketika Ye Chen Feng membunuh pewaris terakhir, avatar gambar cermin pertamanya juga dibunuh oleh sejumlah besar roh kudus. Tetapi pada saat ini, Ye Chen Feng telah menyembunyikan dirinya, sehingga roh kudus di tingkat ke-9 dari pagoda roh ilahi tidak menemukannya. Perlahan, tingkat ke-9 pagoda roh ilahi mendapatkan kembali kedamaiannya. 1955. Sudah tiga bulan, masih ada sembilan bulan sebelum sidang akhir. Saatnya mengambil tindakan. Ye Chen Feng bersembunyi dalam bayang-bayang dan menunggu beberapa hari. Dia merasa bahwa pagoda roh ilahi tingkat ke-9 secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai membunuh roh suci alam leluhur bintang 5. Meskipun membunuh roh suci alam leluhur bintang 5 tidak mudah, dengan indera otak pemakan dewa, Ye Chen Feng selalu dapat menemukan roh kudus yang sendirian atau berkumpul di area kecil. Menggunakan Invincible Sword Body dan Sword Domain, dia membunuh mereka satu per satu tanpa ada yang menyadarinya. Dalam waktu sekitar 13 hari, Ye Chen Feng membunuh lebih dari 300 roh suci alam leluhur bintang 5. Namun, saat ini, tidak ada lagi roh kudus yang sendirian di tingkat ke-9 dari pagoda roh ilahi. Ini sangat meningkatkan kesulitan pembunuhan Ye Chen Feng. Avatar gambar cermin, keluar. Ye Chen Feng sudah siap. Dia segera memerintahkan avatar gambar cermin yang tersembunyi dalam bayang-bayang untuk bergerak keluar dan menarik roh kudus di tingkat ke-9, mengganggu posisi mereka dan menciptakan kondisi untuk pembunuhannya. Di bawah daya tarik dua avatar gambar cermin, seluruh tingkat ke-9 dari pagoda roh ilahi jatuh ke dalam kerusuhan. Sejumlah besar roh kudus sekali lagi terkejut dan mengejar dua avatar bayangan cermin. Meskipun dua avatar gambar cermin memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Ye Chen Feng, mereka tidak memahami berbagai kemampuan ilahinya. Segera, dua avatar gambar cermin dihancurkan oleh sejumlah besar roh suci alam leluhur bintang 5 dan hancur di tempat. Setelah menghancurkan avatar gambar cermin, tingkat ke-9 dari pagoda roh ilahi terus mengalami kerusuhan. Namun, Ye Chen Feng sudah lama menyembunyikan oranya. Roh kudus di pagoda roh ilahi tidak menemukannya. Perlahan, tingkat ke-9 dari pagoda roh ilahi mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, Ye Chen Feng, yang bersembunyi di pohon kuno, tetap tidak bergerak dan terdiam. Pada saat ini, otak pemakan dewa telah melahap sejumlah besar jiwa dan jiwa dao surgawi dan akhirnya menyelesaikan transformasinya. Tidak hanya melahirkan otak anak yang benar-benar baru, tetapi juga membelah sebuah fragment jiwa. Kemampuan ilahi tertinggi, miriat swats kembali ke asal. Ketika Ye Chen Feng menyatu dengan pecahan jiwa, nyanyian kultifasi dari teknik bawaan tertinggi muncul di benaknya. Teknik bawaan tertinggi ini mirip dengan tubuh pedang tak terkalahkan. Jika dia bisa memahaminya, itu pasti akan menjadi kartu truf terbesarnya. Hmm, aku akan mencoba untuk memahaminya selama sebulan dulu. Mari kita lihat apakah aku memiliki kesempatan untuk memahami Tentousan Swats Return to Origin. Masih ada delapan bulan sampai akhir sidang terakhir. Ye Chen Feng memutuskan untuk menghabiskan satu bulan untuk memahami sepuluh ribu pedang yang kembali. Jika dia bisa memahami teknik ini, itu akan sangat meningkatkan peluangnya untuk melewati ujian terakhir rasroh. Setelah membuat keputusan, Ye Chen Feng segera menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan terjun ke dalam proses memahami sepuluh ribu pedang kembali ke asal. Otak pemakan dewa berevolusi sekali lagi, dan kemampuan deduksinya bahkan lebih mengerikan. Ini sangat meningkatkan kemampuan pemahaman Ye Chen Feng dan mempercepat kecepatan pemahamannya. Hmm, apa yang dia lakukan? Kenapa kamu tidak bergerak? Saat lelaki tua itu mengagumi kemampuan dan taktik pembunuhan Ye Chen Feng, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Chen Feng telah bersembunyi di pohon kuno dan tiba-tiba berhenti bergerak, tenggelam ke dalam konsep kultivasi. Mungkinkah dia berkultivasi? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan senyum bingung. Orang biasa akan berpacu dengan waktu dan berusaha sekuat tenaga saat menantang pagoda roh ilahi. Tidak ada yang akan seperti Ye Chen Feng, berkultivasi di pagoda roh ilahi dan membuang-buang waktu. Sangat cepat, sebulan berlalu. Sama seperti lelaki tua itu sedikit cemas, Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat, dan pemahamannya tentang pedang dao semakin dalam ke tingkat yang lebih tinggi. Otak pemakan dewa memang telah meningkat pesat setelah berevolusi kali ini. Itu memungkinkanku untuk memahami tahap awal dari kemampuan ilahi tertinggi, Miriat Swords Return to Origin dalam waktu sesingkat itu. Setelah memahami tahap awal Miriat Swords Return to Origin, Ye Chen Feng tidak menunda lagi. Dia meninggalkan pohon kuno dan muncul di luar. Sudah waktunya untuk melanjutkan berburu. Dengan pikiran, Ye Chen Feng membagi tiga avatar gambar cermin dan bersembunyi di kegelapan, bersiap untuk bekerja sama dengannya untuk membunuh roh suci alam leluhur bintang lima. Ada empat roh kudus di sana. Dengan indera otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan empat roh kudus. Dia menyembunyikan auranya dan diam-diam mendekat. Hmm, ini. Ketika mendekati empat roh kudus, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa setelah evolusi otak pemakan dewa, ia mendeteksi titik cahaya di setiap tubuh roh kudus. Namun, posisi titik cahaya di tubuh keempat roh kudus itu berbeda. Mungkinkah ini sumber kekuatan mereka? Ye Chen Feng menebak dan memutuskan untuk menggunakan keempat roh kudus ini sebagai percobaan untuk menguji apakah persepsi otak pemakan dewa itu benar. Jiwa pedang tingkat leluhur, bunuh. Dengan pikiran, jiwa pedang tingkat leluhur terbang keluar dan menyerang titik cahaya di tubuh roh kudus alam leluhur bintang 5 dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan serangan jiwa pedang tingkat leluhur sangat cepat. Sebelum roh kudus alam leluhur dapat bereaksi, jiwa pedang tingkat leluhur menembus titik cahaya di tubuhnya. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh roh kudus alam leluhur meledak, berubah menjadi bola udara dan menghilang di ruang cahaya. Benar saja, tebakanku benar. Titik cahaya itu adalah sumber kekuatan roh kudus. Dengan penemuan ini, Ye Chen Feng sangat gembira dan menyerang titik-titik cahaya di tiga tubuh roh kudus alam leluhur yang tersisa. Dalam sekejap mata, bintik-bintik cahaya di tubuh tiga roh suci alam leluhur hancur, dan mereka berubah menjadi tiga bola udara dan meledak. Setelah membunuh empat roh suci alam leluhur dalam sekejap, Ye Chen Feng terus menyembunyikan auranya dan mengintai ke arah roh suci lainnya. Menggunakan trik yang sama, dia mengendalikan roh kudus alam leluhur untuk terus menghancurkan titik cahaya di tubuh mereka, membunuh mereka dalam sekejap. Ini? Ini, mungkinkah dia menemukan sumber kekuatan roh kudus? Melihat roh suci alam leluhur bintang lima tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Ye Chen Feng, lelaki tua itu segera menebak bahwa Ye Chen Feng kemungkinan besar telah menemukan kelemahan fatal roh kudus, sumber kekuatan mereka. Jika tidak, dengan kekuatannya, tidak akan mudah untuk membunuh roh suci alam leluhur bintang lima. Waktu berlalu hari demi hari. Segera, 20 hari lebih berlalu. Di bawah penyergapan Ye Chen Feng, hanya ada seratus lebih roh suci alam leluhur lima elemen yang tersisa di seluruh lantai sembilan pagoda roh ilahi. Roh kudus lainnya semuanya dibunuh olehnya dengan kecepatan kilat. Keluar. Untuk menghemat waktu, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia terbang ke langit dan melintas di atas ruang cahaya, dan dia memancarkan suara yang mendominasi tiada taraf yang menarik semua roh suci alam leluhur yang tersisa di pagoda roh ilahi dan bersiap untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Suosh, suosh, suosh. Melihat Ye Chen Feng yang berdiri di udara dan memprovokasi mereka, sejumlah besar roh suci alam leluhur menyerbu dengan ganas seperti aliran cahaya dan melancarkan serangan ganas ke arah Ye Chen Feng. Mereka ingin bergabung dan membunuh Ye Chen Feng yang telah masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Chaos Divine Wood, pertahankan. Serangan mengerikan datang satu demi satu. Ye Chen Feng tidak menghadapi mereka secara langsung. Sebagai gantinya, dia dengan cepat memanggil Chaos Divine Wood dan meminjam pertahanan kuat Chaos Divine Wood untuk memblokir serangan yang cukup untuk menghancurkan gunung dan merobek langit. Tubuh pedang tak terkalahkan, miriat suosh kembali ke asal. Ketika Chaos Divine Wood yang diperbesar secara tak terhingga memblokir serangan destruktif yang diluncurkan oleh roh suci alam leluhur, Ye Chen Feng segera mengaktifkan Invincible Sword Body yang kuat dan dengan paksa mengeksekusi miriat swords Return to Origin yang baru saja diakuasai dan sangat tidak dikenalnya, menyerang roh kudus alam leluhur. Tubuh pedang tak terkalahkan dikembangkan secara ekstrim oleh Ye Chen Feng, dan langsung diringkas menjadi puluhan ribu pedang dewa yang tak tertandingi. Di bawah kendalinya, mereka berubah menjadi sungai panjang sepuluh ribu pedang yang merobek ruang di depannya, dan seperti aliran cahaya yang menembus alam semesta, mereka menyerang titik cahaya di tubuh roh suci alam leluhur. Siapa? 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 Di bawah serangan miriat swords Return to Origin Ye Chen Feng, bintik-bintik cahaya di tubuh roh suci alam leluhur ditembus. Dalam sekejap mata, hampir seratus ancestor realm Holy Spirit bintang 5 dibunuh oleh miriat swords Return to Origin milik Ye Chen Feng. I ini adalah kemampuan ilahi tertinggi. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh hampir seratus roh suci alam leluhur bintang 5 dengan satu serangan, lelaki tua yang telah memperhatikan Ye Chen Feng sangat terkejut. Matanya melebar dan dia tercengang. Suara mendesing. Tubuh Ye Chen Feng berkelebat, dan dengan kekuatan pedang yang kuat, dia menyerang selusin atau lebih roh suci alam leluhur bintang 5 yang telah bergegas mendekat dan beruntung dapat melarikan diri. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, selusin atau lebih roh suci alam leluhur bintang 5 yang tersisa juga dibunuh oleh Ye Chen Feng seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Lorong spasial yang mengarah ke tingkat ke-10 dari pagoda roh ilahi muncul. 1956. View, masih ada tujuh bulan lagi. Jika tidak ada yang salah, itu sudah cukup bagiku untuk menyelesaikan ujian akhir. Ye Chen Feng tersenyum tipis saat dia melihat lorong spasial yang mengarah ke lantai 10 pagoda roh ilahi. Awalnya, dia tidak memiliki kepercayaan penuh untuk menyelesaikan 10 ribu pembantaian. Namun, setelah otak pemakan dewa berevolusi, ia bisa melihat melalui kelemahan fatal dari roh suci. Ini sangat mengurangi ancaman yang diberikan roh suci kepadanya. Selama dia berhati-hati, dia percaya bahwa dia akan dapat menyelesaikan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyelesaikan pembantaian 10 ribu, dan mendapatkan harta warisan tertinggi dari klan roh. Setelah beristirahat selama 3 hari di lantai 9 pagoda roh ilahi, Ye Chen Feng menahan tekanan spasial yang sangat besar saat dia melewati lorong spasial yang gelap gulita dan memasuki lantai 10 pagoda roh ilahi, yang gelap seperti tinta dan tanpa jejak cahaya. Itu seperti dunia kegelapan. Ruang Gelap Meskipun gelap gulita di depannya dan dia tidak bisa melihat apapun dengan mata telanjang, Ye Chen Feng paling menyukai lingkungan gelap semacam ini. Dengan otak pemakan dewa, dia tidak membutuhkan mata sama sekali. Selain itu, di ruang gelap seperti itu, dia dapat meningkatkan peluangnya untuk membunuh roh suci alam leluhur bintang 6. Mari kita lihat berapa banyak pewaris yang masih hidup di lantai 10 pagoda roh ilahi. Dibandingkan dengan membunuh roh suci alam leluhur bintang 6, pewaris yang masih hidup merupakan ancaman yang lebih besar bagi Ye Chen Feng. Mereka yang memiliki kekuatan untuk melangkah ke lantai 10 pagoda roh ilahi adalah yang terbaik dalam hal kekuatan dan bakat di alam dewa kekosongan. Selain itu, semuanya memiliki kemampuan menyelamatkan jiwa. mustahil untuk membunuh mereka dalam satu serangan. Ye Chen Feng memikirkan sebuah rencana di benaknya. Dia menggunakan mirror image doppelganger dan membaginya menjadi tiga gambar cermin. Dia menyuruh mereka bergerak diam-diam dan bersembunyi di berbagai tempat, menunggu perintahnya. Setelah dikerahkan, Ye Chen Feng menyembunyikan auranya dan bergerak diam-diam di lantai 10 pagoda roh ilahi, mencari pewaris yang masih hidup. Semakin tinggi dia pergi, semakin kecil ruang di dalam pagoda roh ilahi. Ye Chen Feng seperti hantu saat dia bergerak dengan hati-hati di ruang gelap. Dia menggunakan otak pemakan dewa untuk merasakan setiap sudut dan mencari pewaris yang masih hidup. Sekitar tiga hari kemudian, Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan dewa untuk menutupi hampir setiap sudut menara roh ilahi. Dia menemukan bahwa ada dua pewaris yang masih hidup di lantai 10 menara roh ilahi, dan kekuatan mereka diduga telah mencapai puncak alam leluhur bintang 6. Huh, seperti yang kupikirkan. Mereka yang memiliki kemampuan untuk melangkah ke tingkat ke 10 pagoda roh ilahi dan tidak mati kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik di puncak alam leluhur bintang 6. Terlebih lagi, bahkan jika mereka tidak melakukannya melangkah ke level ini saat itu, mereka seharusnya mencapai level ini setelah terjebak di sini selama bertahun-tahun tanpa melakukan apapun selain berkultivasi. Setelah mengkonfirmasi kedua target tersebut, Ye Chen Feng merasa bahwa situasinya semakin merepotkan. Ekspresinya berubah serius. Lagi pula, dengan kekuatan dan kemampuannya saat ini, sudah sulit baginya untuk melawan ahli alam leluhur bintang 6 biasa, apalagi membunuh ahli alam leluhur bintang 6 puncak. Selain itu, tidak mungkin dia membunuh mereka dalam waktu singkat. Apa yang harus kita lakukan? Ye Chen Feng dengan getir mencoba memikirkan tindakan balasan. Tapi tanpa kartu truf atau harta untuk digunakan, dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Huh, aku hanya bisa membiarkan tiga mirror image doppelganger memikat saint spirit dari tingkat ke-10 sejauh mungkin untuk menciptakan kesempatan bagiku untuk membunuhnya. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng merasa hanya ada satu cara yang bisa dia gunakan. Dia segera memberikan perintah kepada tiga mirror image doppelganger dan meminta mereka untuk mengambil tindakan. Setelah menerima pesanan, tiga mirror image doppelganger yang tersembunyi dalam kegelapan segera muncul dan terbang ke arah yang berlawanan dari Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Segera, penampilan mereka menyebabkan keributan besar di tingkat ke-10 pagoda roh ilahi. Sejumlah besar roh saint rilem leluhur bintang 6 yang berada di ruang gelap terkejut dan mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Seluruh tingkat ke-10 pagoda roh ilahi jatuh ke dalam kekacauan. Merasakan ruang tingkat ke-10 dari pagoda roh ilahi, dua pewaris yang duduk bersila di dua arah yang berbeda dari pagoda roh ilahi membuka mata mereka pada waktu yang sama. Jutaan sinar cahaya keluar dari mata mereka. Suara mendesing. Sama seperti salah satu dari mereka, seorang pria jangkung dan kokoh mengenakan jubah biru tua, yang tubuhnya telah lama bergabung menjadi satu dengan langit malam, dan rambut putih ke abu-abuan menutupi bahunya terbang melewatinya, Ye Chen Feng, yang telah berbaring di menyergap untuk waktu yang lama, tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam padanya. Pedang tak bertuhan. Ye Chen Feng langsung menyulut garis darah primordialnya dan mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya. Memegang jiwa pedang leluhur yang telah berubah menjadi pedang dewa hitam, dia menikam pria berambut putih ke abu-abuan. Hmm. Ekspresi pria berambut putih ke abu-abuan itu sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang bersembunyi di dekatnya. Dia bereaksi secara naluriah dan meninju pria berambut putih ke abu-abuan yang menyerangnya. Dengan satu pukulan, ruang di depan Ye Chen Feng terus-menerus hancur. Balot kepalan yang menakutkan membawa kekuatan destruktif yang tak tertandingi saat bertabrakan dengan pedang tak bertuhan Ye Chen Feng. Chaos Divine Wood, keluarlah! Sambil menghadapi pukulan langsung pria berambut putih ke abu-abuan itu, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk bergoyang dengan Chaos Five Elemental Light sambil terus melancarkan serangan ganas pada pria berambut putih ke abu-abuan. Bam! Tertangkap basah, pria berambut putih ke abu-abuan itu tertabrak oleh pucuk pohon Chaos Divine Wood yang rimbun. Celah segera muncul di pertahanan tubuhnya. Tubuhnya jatuh dari udara seperti layang-layang dengan tali putus, menghancurkan kawah besar di tanah. Setelah serangan diam-diam yang berhasil, Ye Chen Feng tidak memberikan kesempatan kepada pria berambut putih ke abu-abuan itu untuk mengatur napas. Dia mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan mengubah dirinya menjadi pedang sambil terus melancarkan serangan ganas pada pria berambut putih ke abu-abuan. Pengganti, kamu membuatku marah. Ye Chen Feng meluncurkan gelombang pasang serangan. Pria berambut putih ke abu-abuan, yang lukanya semakin parah, sangat marah. Dia mengeksekusi gerakan pembunuh untuk melawan serangan itu. Lubang Hitam Spasial Pria itu mengeksekusi transformasi ketujuh dari hukum spasial, menarik sejumlah besar energi spasial untuk membentuk lubang hitam spasial yang mengerikan di depannya. Itu menelan segalanya dan mencoba melahap Ye Chen Feng. Domain pedang, hancurkan. Saat lubang hitam spasial menyerang, Ye Chen Feng segera membuka suat domain yang lebih kuat. Dia meminjam kekuatan domain untuk menyerang lubang hitam spasial. Domain, domain lengkap. Merasakan kekuatan domain pedang, mata pria berambut putih ke abu-abuan itu melebar seolah-olah dia melihat hantu. Monster macam apa kamu? Menurut pendapat pria berambut putih ke abu-abuan itu, ranah kultifasi Ye Chen Feng tidak tinggi, tetapi metodenya jauh melebihi imajinasinya. Namun, ini juga membangkitkan semangat juang pria berambut putih ke abu-abuan itu. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang dan menggunakan hukum tata ruang untuk menghancurkan domain pedang dengan paksa. Huh, sosok perkasa alam leluhur bintang enam puncak sangat menentukan dan sulit untuk dihadapi. Setelah domain pedang dihancurkan secara paksa oleh pria berambut putih ke abu-abuan, Ye Chen Feng segera mengalami serangan balik. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, dia tidak memperlambat serangannya. Dia mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerang pria berambut putih ke abu-abuan, membunuhnya dengan seluruh kekuatannya. Keduanya bertarung sengit di tingkat ke-10 pagoda roh ilahi, menyebabkan keributan besar. Karena kekuatan pria berambut putih ke abu-abuan itu terlalu menakutkan, domain pedang yang dibentuk Ye Chen Feng sekali lagi dihancurkan olehnya. Pada saat ini, tiga klon gambar cermin Ye Chen Feng terbunuh oleh gelombang pasang dari roh suci alam leluhur. Adapun pewaris pagoda roh ilahi lainnya yang belum mati, dia melihat pertempuran sengit antara Ye Chen Feng dan pria berambut putih ke abu-abuan dan bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini membuat situasi Ye Chen Feng semakin berbahaya. Apa yang harus saya lakukan? Merasakan pewaris kedua yang tidak mati mendekat, ekspresi Ye Chen Feng berubah saat beberapa pikiran melintas di benaknya. Seribu sembilan ratus lima puluh tujuh. Aku akan keluar semua. Untuk mendapatkan warisan utama rasroh, Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga. Teknik jiwa-jiwa, bakar umur empat puluh ribu tahun. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan membakar lima puluh ribu tahun masa hidupnya dengan segala cara, dengan paksa mengangkat wilayahnya ke alam leluhur bintang enam. Kekacauan tak terbatas. Dengan kekuatannya yang melonjak, Ye Chen Feng tidak ragu lagi. Dia menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menyerang pria berambut abu-abu itu. Dengan serangan, hantu dari Chaos Divine Tree muncul. Tubuh pedang tak terkalahkan, jiwa pedang tingkat leluhur, dan empat diagram dao tingkat leluhur disimpulkan secara ekstrim. Lebih dari satu triliun kilogram kekuatan meletus, berubah menjadi semburan tak terbatas yang meruntuhkan ruang dan membombardir pria berambut abu-abu yang ekspresinya sedikit berubah. Ledakan. Kekacauan tak terbatas dan gerakan kuat pria berambut abu-abu bertabrakan, meletus dengan kekuatan penghancur yang menghancurkan bumi yang merobek celah terbuka di ruang di lantai sepuluh pagoda roh ilahi. Pohon kekacauan ilahi, tekan. Setelah menggunakan kekacauan tak terbatas untuk mendorong kembali pria berambut abu-abu itu, Ye Chen Feng segera mengendalikan pohon dewa kekacauan untuk menekannya. Merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh Ye Chen Feng, pria berambut abu-abu itu juga berusaha sekuat tenaga. Saat dia menyimpulkan niat dao yang kuat untuk melawan penindasan pohon kekacauan ilahi, dia menggunakan semua kekuatannya untuk mati-matian menyerang Ye Chen Feng. Setelah menggunakan teknik jiwa kehidupan untuk meningkatkan kekuatannya ke alam leluhur bintang 6, kekuatan Ye Chen Feng melonjak hingga ekstrim. Dia tidak menghindari gerakan pembunuh berturut-turut pria berambut abu-abu itu. Sebaliknya, dia menyulap domain pedang yang kuat dan menghadapi mereka dengan sekuat tenaga. Dengan kekuatan alam leluhur bintang 6 untuk waktu yang singkat, domain pedang Ye Chen Feng menjadi lebih kuat. Di bawah serangan domain pedang, serangan berturut-turut pria berambut abu-abu itu terus-menerus dipatahkan dan tidak bisa lagi mengancam Ye Chen Feng. Saat Ye Chen Feng menggunakan domain pedang untuk menekan pria berambut abu-abu itu dengan sekuat tenaga, pewaris kedua yang belum mati tiba. Domain? Ini adalah kekuatan sebuah domain. Merasakan domain pedang yang kuat di sekitar Ye Chen Feng, mata wanita ini berbinar. Dia mengenakan pakaian kulit hitam yang ketat. Dia memiliki sosok yang anggun dan sosok yang melengkung. Meskipun penampilannya biasa saja, dia memiliki sepasang mata bunga persik dan rambut ungu tua. Dia belum mencapai setengah langkah Void Gut Rilem, tapi dia telah menguasai kekuatan sebuah domain. Bagaimana dia melakukannya? Cara wanita berambut ungu memandang Ye Chen Feng terus berubah. Hatinya sedang kacau. Zilin, tunggu apa lagi? Bantu aku menghancurkannya. Kamu dan aku akan memiliki kualifikasi untuk menantang pagoda roh ilahi. Pria berambut abu-abu itu keluar dari pagoda roh ilahi dari pagoda roh ilahi. Hubungan kita tidak baik. Kenapa aku harus membantumu? Di luar dugaan Ye Chen Feng, wanita berambut ungu itu tidak membantu pria berambut abu-abu itu. Melihat ini, hati Ye Chen Feng, yang telah menggantung di udara, menghela nafas lega. Dia terus meningkatkan intensitas serangannya, menyerang pria berambut abu-abu itu dengan ganas, menyperburuk lukanya. Zilin, jika aku hancur, kamu yang berikutnya. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Pria berambut abu-abu itu tidak menyerah dan terus berteriak. Teman kecil, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Jika Anda setuju, saya akan membantu Anda menghadapinya. Mata indah Zilin berputar sedikit saat dia menatap Ye Chen Feng, yang memamerkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Kesepakatan seperti apa? Tanya Ye Chen Feng sambil menyerang dengan ganas. Bawa aku keluar dari sini dan aku akan membantumu menghadapinya. Zilin menyarankan. Maaf, tapi aku sudah setuju untuk membawa orang lain pergi. Aku tidak bisa menjanjikanmu itu. Meskipun kekuatan Zilin sangat menakutkan dan hanya selangkah lagi dari setengah langkah Void Spirit Realm, Ye Chen Feng telah menyetujui permintaan Mulinger. Apalagi Mulinger yang diduga berasal dari alam semesta lain bahkan lebih berharga. Ye Chen Feng sangat tertarik dengan seni supernatural yang dia miliki dari alam semesta lain. Jadi seperti itu, Zilin dengan lembut menggigit bibirnya yang berwarna merah darah dan berkata, Baiklah, aku akan mengubah kondisiku. Kamu mengambil jiwaku dan bersumpah bahwa kamu akan menemukan kutubuh yang sempurna di masa depan, dan aku akan membantumu menghadapinya. Dia. Kamu sangat percaya diri bahwa aku bisa lulus ujian akhir. Tanya Ye Chen Feng, bingung. Jika kamu sendirian, kemungkinannya tidak tinggi. Tapi jika aku membantumu, maka ada kemungkinan 70%. Zilin mengjilat bibirnya yang memikat dan berkata dengan sabar, Bagaimana? Pikirkan baik-baik, kamu tidak akan kalah dalam kesepakatan kita. Paling buruk, kakak perempuan akan memberimu sedikit lebih manis. Manis apa? Ye Chen Feng mengerutkan alisnya. Bagaimana kalau aku memberimu tubuh yang telah membuatku kesepian selama sejuta tahun? Jika kamu bisa mengendalikanku, aku pasti akan membuatmu ingin mati. Mata bunga persik Zilin bersinar dengan cahaya berkabut. Ekspresinya yang memikat membuatnya melamun tanpa henti. Namun terlepas dari sosoknya yang seksi, penampilannya rata-rata. Dia adalah tipe orang yang bisa membunuh dengan pandangan belakangnya, jadi Ye Chen Feng sama sekali tidak tertarik padanya. Baiklah, aku berjanji padamu. Jika kamu memiliki cara untuk membuat jiwamu pergi bersamaku, aku bersumpah akan menemukanmu tubuh yang sempurna dan membiarkanmu terlahir kembali. Ancaman Zilin tidak kecil. Untuk menghilangkan ancamannya, Ye Chen Feng harus berkompromi dan menyetujui persyaratannya. Aku tahu kau akan setuju. Bibir merah Zilin membentuk senyuman saat dia terbang. Niat daunnya sangat menakutkan saat dia membantu Ye Chen Feng menangani pria berambut abu-abu itu. Tunggu, jika kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan 10 ribu pembantaian dan lulus ujian pamungkas syukuroh, aku juga bersedia mengikutimu dengan jiwaku dan melayanimu selama seribu tahun. Pria berambut abu-abu tidak bisa menahan teknik roh kehidupan Ye Chen Feng. Sekarang dia mendapat bantuan Zilin, dia merasa lebih terancam. Untuk bertahan hidup, dia harus berkompromi. Hahaha, dia sudah menjadi lelaki kecilku. Sudah terlambat bagimu untuk mengatakan itu. Zilin tersenyum saat jari rampingnya bergerak cepat. Dalam sekejap, seberkas sinar jari seperti meteor terbang ke arah pria berambut abu-abu itu. Ci, ci, ci. Di bawah serangan garis-garis pancaran jari yang tajam, tubuh pria berambut abu-abu itu penuh dengan lubang. Luka-lukanya terus memburuk. Tiga ribu tinju pengubah dewa. Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam sekejap, dia meledakan tiga ribu tinju yang merusak, menyebabkan perubahan besar di langit dan bumi. Mereka membombardir tubuh pria berambut abu-abu itu dari segala arah dan meledakannya. Berhenti. Berhenti sekarang juga. Jika Anda tidak ingin ditipu, saya menyarankan Anda untuk tidak mempercayainya dan menjauh darinya. Dia adalah serigala yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Jika Anda membawanya pergi dan membantu kelahirannya kembali, dia pasti akan membunuh Anda. Pria berambut abu-abu itu tidak punya pilihan selain berteriak karena lukanya semakin serius. Yah, jangan menabur perselisihan. Adik laki-laki yang cantik, aku tidak sabar untuk mencintainya. Bagaimana aku tega membunuhnya? Ekspresi Zilin tidak berubah. Dia terus menyerang pria berambut abu-abu itu. Ketika Ye Chen Feng dan Zilin bergandengan tangan dan menyerang pria berambut abu-abu dengan seluruh kekuatan mereka, roh kudus yang mendengar keributan itu mengalir seperti sungai yang panjang, muncul dengan kecepatan yang sangat cepat. Mari kita akhiri ini dengan cepat dan bunuh dia secepat mungkin. Kalau tidak, begitu aku dikelilingi oleh roh kudus, aku akan mendapat masalah. Merasa roh kudus semakin dekat, Ye Chen Feng segera mengirim pesan ke Zilin untuk mendesaknya. Oke. Zilin mengangguk. Kakinya yang lurus dan ramping meluncur seperti naga. Dalam sekejap, dia berubah menjadi naga raksasa dan menendang pria berambut abu-abu itu dengan ganas. Sepuluh ribu pedang kembali ke sekte. Ketika Zilin mengusulkan tendangan pamungkas, Ye Chen Feng sepenuhnya mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan meningkatkan kekuatan prinsip pedang hingga ekstrim. Dia mengubah dirinya menjadi sepuluh ribu pedang dan langsung menebas sepuluh ribu garis cahaya pedang. Itu seperti lautan pedang yang tak berujung, memusnahkan pria berambut abu-abu itu. Bang. Seribu sembilan ratus lima puluh delapan. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat bersembunyi. Sejumlah besar roh suci alam leluhur bintang enam mengejar mereka. Zilin segera mengambil Ye Chen Feng dan melesat melewati lantai sepuluh pagoda roh ilahi yang kacau, mencoba yang terbaik untuk menghindari kejaran roh kudus. Namun, ada terlalu banyak roh kudus yang mengejar mereka. Mereka dengan cepat menutup rute pelarian mereka. Jangan lari. Ayo bunuh mereka. Dengan rute pelarian mereka disegel, Ye Chen Feng dengan tegas menyerah untuk melarikan diri. Dia siap untuk menggunakan teknik roh kehidupan untuk membunuh roh kudus sebelum efek amplifikasi menghilang. Bunuh. Apakah kamu gila? Mata Zilin membelalak. Dia tercengang. Ada lebih dari 500 roh kudus mengejar mereka. Semuanya adalah roh suci alam leluhur bintang enam. Kekuatan mengerikan seperti itu bisa langsung mengubah Ye Chen Feng menjadi daging cincang. Aku tidak gila. Jika kamu ingin pergi bersamaku, lakukan apa yang aku katakan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan memerintahkan, tidak membiarkannya menolak. Kamu, kamu. Zilin merasa seperti menjadi gila. Dengan kekuatan mereka, bertarung melawan lebih dari 500 roh suci alam leluhur bintang enam tidak berbeda dengan mencari kematian. Namun, saat ini, Ye Chen Feng sudah berbalik dan bergegas menuju roh kudus seperti air pasang. Jarak antara mereka semakin dekat dan dekat. Sialan, apa yang terjadi? Apakah aku akan menimba air dengan keranjang bambu kali ini tanpa bayaran? Zilin mengertakkan gigi dan mengikuti Ye Chen Feng dari dekat. Namun, dia tidak menyimpan harapan apapun di hatinya. Chaos Divine Wood, blokir. Ye Chen Feng tidak ragu untuk memanggil Chaos Divine Wood ketika dia melihat roh suci alam leluhur bintang enam terbang ke arahnya. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai berubah menjadi kayu ilahi yang mengjulang tinggi di depannya, menghalangi serangan roh suci alam leluhur bintang enam yang ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika Ye Chen Feng memanggil kayu primal Chaos Divine, roh suci alam leluhur bintang enam meluncurkan serangan ganas yang membombardir kayu primal Chaos Divine. Primal Chaos Divine Wood bergetar hebat dan benar-benar lepas kendali. Sepuluh ribu pedang kembali ke asal. Sementara Chaos Divine Tree dengan paksa menahan serangan roh suci alam leluhur bintang enam, Ye Chen Feng mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan melepaskan domain pedang yang kuat. Dia terbang ke puncak pohon lima warna yang bergetar dari Chaos Divine Tree dan langsung berubah menjadi ribuan sinar pedang yang tak terkalahkan yang menyerang roh suci alam leluhur bintang enam di garis depan. Di bawah deduksi cepat otak pemakan dewa, Ye Chen Feng langsung menangkap kelemahan fatal dari hampir seratus Ancestor Realm Saint Spirit bintang enam. Dengan satu serangan, dia menembus sumber kekuatan mereka dan membunuh mereka seketika. Ini? Ini? Bagaimana ini mungkin? Menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh hampir seratus roh suci alam leluhur bintang enam dengan satu serangan, mata bunga persik zilin melebar. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi, dan seolah-olah dia telah melihat hantu. Sejak kapan roh suci alam leluhur bintang enam begitu mudah dibunuh? Mengingat keputusasaan yang dia rasakan ketika dia membunuh roh suci alam leluhur bintang enam saat itu, dia tidak tahu bagaimana Ye Chen Feng bisa membunuh hampir seratus roh suci alam leluhur bintang enam dalam satu serangan. Chaos Divine Tree teruslah bertahan. Setelah satu serangan, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Tree yang berada di bawah tekanan besar untuk terus mempertahankan diri dari serangan roh suci alam leluhur bintang enam yang tersisa. Sementara Chaos Divine Tree bertahan dengan sekuat tenaga, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan terus mencari sumber kekuatan roh suci alam leluhur bintang enam lainnya. Setelah evolusi otak pemakan dewa, kemampuan deduksinya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Di bawah deduksi ekstremnya, Ye Chen Feng menemukan kelemahan fatal dari beberapa lusin roh suci alam leluhur dan terus menyerang dengan miriat returning swords. Desir-desir-desir! Serangkaian suara yang menusuk telinga terdengar. Di bawah serangan miriat returning swords, beberapa lusin roh suci alam leluhur bintang enam langsung meledak. F. Asteris cek, orang ini terlalu aneh. Hanya dalam dua gerakan, dia telah membunuh hampir 200 roh suci alam leluhur bintang enam. Ini membuat hati Zilin bergetar saat dia menatap Ye Chen Feng dengan tatapan membara. Hanya pria seperti ini yang layak untukku. Zilin berpikir dalam hatinya. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan serang. Alihkan perhatian mereka. Ye Chen Feng berteriak pada Zilin, yang matanya terbakar dengan gairah dan mata berbentuk hati. Aku bukan lagi pewaris. Aku hanya bisa membantumu bertahan, tapi aku tidak bisa membantumu membunuh mereka. Zilin mentransmisikan suaranya. Baiklah, kalau begitu bantu aku bertahan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Lubang hitam luar angkasa. Zilin tidak ragu. Hukum luar angkasa yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya yang panas, menyebabkan angkatan luar angkasa yang berputar melonjak dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, Space Black Hole terbentuk, menghalangi di depan Ye Chen Feng. Lubang hitam luar angkasa, tujuh perubahan hukum luar angkasa. Ye Chen Feng tidak berharap Zilin telah mengkultivasi hukum luar angkasa ke tingkat seperti itu, dan matanya berbinar. KKK. Saat Zilin membentuk Space Black Hole, Chaos Divine Wood diledakkan oleh gelombang roh kudus. Kekuatan sisa yang kuat dengan ganas membombardir Space Black Hole yang melahap segalanya, menyebabkan retakan muncul di Space Black Hole. Itu akan hancur. Mengambil keuntungan dari pertahanan ganda Chaos Divine Wood dan Space Black Hole, otak pemakan dewa yang menyimpulkan dengan cepat menangkap kelemahan fatal dari lusinan roh suci alam leluhur. Ye Chen Feng menggunakan 10 ribu pedang yang kembali dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, menembus sumber kekuatan mereka dan membunuh mereka. 100 Lapisan Pembatasan Ruang. Setelah tiga serangan, Ye Chen Feng segera mengerahkan angkatan luar angkasa yang kuat dan membentuk 100 pembatasan ruang di depannya untuk menahan serangan roh kudus yang tersisa. Ketika 100 lapisan pembatasan ruang ditembus oleh lebih dari 200 roh kudus, Ye Chen Feng dan Zilin telah mengelak kekejauhan, menghindari ruang mereka. Haruskah kita mundur atau terus menyerang? Zilin melirik Ye Chen Feng, yang telah benar-benar merusak pemahamannya, dan bertanya. Hanya ada lebih dari 200 roh kudus yang tersisa. Ayo bunuh mereka dulu. Ye Chen Feng menunda, memanggil Chaos Divine Wood lagi, dan membunuh lebih dari 200 Holy Spirit. Dengan Chaos Divine Wood, Zilin bertanggung jawab atas pertahanan, dan Ye Chen Feng bertanggung jawab atas pelanggaran. Lebih dari 200 roh kudus hampir tidak menimbulkan banyak masalah bagi Ye Chen Feng sebelum dia menemukan kelemahan fatal mereka dan membunuh mereka. Ayo pergi, kita akan menemukan roh kudus lain dan menghancurkan mereka secepat mungkin. Setelah membunuh lebih dari 500 roh suci alam leluhur bintang 6, Ye Chen Feng memanfaatkan konsumsi amplitude teknik jiwa untuk mencari roh kudus di lantai 10 menara roh ilahi. Benar-benar monster. Dia mengingat kembali ketika dia menantang lantai 10 menara roh ilahi, takut bertemu dengan sekelompok roh kudus, tetapi Ye Chen Feng secara khusus menemukan tempat dengan banyak roh kudus dan menggunakan 10 ribu pedang kembali yang membuat hatinya bergetar, membunuh roh kudus alam leluhur bintang 6 satu per satu. Mengapa begitu mudah baginya untuk membunuh roh suci alam leluhur bintang 6? Mungkinkah dia dapat melihat menembus roh kudus ini dan menemukan kelemahan fatal mereka? Mata Zilin melebar saat memikirkan kemungkinan itu. Zilin bukan satu-satunya yang terkejut dengan metode mengejutkan Ye Chen Feng. Orang tua yang memasang papan catur yang mengejutkan itu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia merasa bahwa Ye Chen Feng mungkin akan lulus, dia tidak menyangka Ye Chen Feng akan lulus dengan begitu mudah. Luar biasa, aku tidak menyangka bahwa lantai 10 menara roh ilahi, yang belum pernah dilewati siapapun, tidak akan menjadi ancaman baginya. Mata lelaki tua itu bahkan lebih bersyukur. Junior, aku ingin melihat seberapa besar potensimu. Aku akan mempersulitmu. 1959. Jangan lari, kamu satu-satunya yang tersisa di seluruh menara. Ye Chen Feng membantai dengan gila-gilaan selama beberapa hari. Dia membunuh 999 roh kudus di lantai 10 menara roh ilahi. Hanya satu roh kudus yang tersisa, berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Jiwa pedang leluhur, hancurkan. Mata tajam Ye Chen Feng mengunci kelemahan fatal saint spirit. Dia mengendalikan roh pedang tingkat leluhur dan menembus tubuh roh suci, menghancurkan sumber kekuatannya dan membunuhnya. Pembantaian 10.000 manusia, selesai. Setelah Ye Chen Feng membunuh roh suci terakhir, sebuah suara yang dalam bergema di seluruh menara. Pada saat berikutnya, sebuah pintu spasial raksasa muncul di atas lantai 10. Sinar cahaya suci bersinar dari pintu spasial. Akhirnya lulus. Melihat pintu spasial yang tiba-tiba muncul, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia membawa Zilin yang bersemangat melalui pintu spasial. Mem, ini bukan pintu keluar. Setelah terbang melalui pintu spasial, Ye Chen Feng tertegun. Dia menyadari bahwa pintu spasial bukanlah pintu keluar menara. Itu adalah ruang misterius. Mengambang di ruang berbintang adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Dia memiliki janggut putih panjang dan wajah merah. Seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan ruang berbintang. Dewa Penatua Zilin segera mengenali lelaki tua berjubah putih ini. Dia adalah roh senjata dari menara roh ilahi. Dia adalah pengendali menara yang sebenarnya, Dewa Penatua. Junior, kamu tidak buruk. Kamu menyelesaikan pembantaian 10.000 manusia yang belum pernah diselesaikan dengan begitu mudah. Dewa Penatua membuka matanya yang berlumpur dan menatap Ye Chen Feng. Dia dengan dingin berkata, Dan aku ujian terakhirmu. Ujian akhir. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan berkata dengan heran, Senior, apakah 10.000 pembantaian manusia bukan ujian terakhir? Pembantaian 10.000 manusia adalah ujian terakhir, tetapi kamu ingin mengambil dua orang dari gua kematian. Kamu telah melanggar peraturan gua kematian, jadi kami menambahkan ujian lain untukmu. Jika kamu bisa menyelesaikannya, kamu tidak hanya akan mendapatkan harta tertinggi dari perlombaan roh, tetapi kamu juga dapat membawa gadis kecil itu dan jiwanya keluar. Baiklah, apa tesnya? Ye Chen Feng bukanlah orang yang mengingkari kata-katanya. Karena dia telah berjanji pada Mulinger dan Zilin, dia tidak akan meninggalkan mereka. Kalahkan aku, selama kamu mengalahkanku, kamu akan lulus ujian. Penatua Ilahi berkata. Kalahkan kamu, Ye Chen Feng memelototinya dan berkata, bisakah saya menggunakan harta saya? Tidak, kamu tidak bisa menggunakan harta apapun. Kamu hanya bisa melawanku dengan kekuatanmu sendiri. Penatua Ilahi menggelengkan kepalanya. Senior, bagaimana jika aku gagal dalam tantangan ini? Ye Chen Feng bertanya. Jika kamu gagal, semua yang ada di sini bukan lagi milikmu. Kamu akan ditekan olehku selamanya. Penatua Ilahi berkata. Baiklah kalau begitu. Senior, bisakah kamu mengizinkanku melakukan beberapa penyesuaian sebelum kita memulai tes? Ye Chen Feng berkata tanpa daya. Tidak masalah. Kamu bisa istirahat dengan baik. Ketika kamu dalam kondisi terbaikmu, cari saja aku. Setelah dia selesai berbicara, Penatua Ilahi yang melayang di udara tidak mengatakan apa-apa lagi. Kamu tunggu aku di sini. Ye Chen Feng mencoba terhubung dengan alam Qian Kun dan menemukan bahwa dia dapat melakukannya tanpa batasan pagoda roh Ilahi. Dia memasuki alam Qian Kun dan mengeluarkan banyak buah kehidupan yang berharga. Dia menelan semuanya untuk memulihkan 50 ribu tahun kehidupan yang telah hilang. Setelah menyerap kekuatan hidup, Ye Chen Feng segera menyesuaikan kondisinya dalam aliran waktu 30x. Ketika satu hari telah berlalu di dunia luar, Ye Chen Feng meninggalkan alam Qian Kun dan tiba di depan Tetua Ilahi. Senior, aku sudah menyesuaikan kondisiku. Aku bisa memulai tantangannya sekarang. Baiklah, hati-hati sekarang. Penatua Ilahi membuka matanya dan perlahan bangkit di udara. Puluhan ribu aliran energi melonjak dari segala arah dan memasuki tubuh Penatua Ilahi. Asimilasi Kekuatan Pagoda Roh Ilahi Merasakan bahwa aliran energi ini berasal dari Pagoda Roh Ilahi, Ye Chen Feng tidak ragu untuk memanggil kayu Dewa Primal Chaos. Primal Chaos Divine Wood, tekan ruangnya. Untuk mengalahkan Penatua Ilahi, memutuskan hubungannya dengan Pagoda Roh Ilahi sangatlah penting. Selama dia tidak bisa meminjam kekuatan Pagoda untuk menyerang, itu sama saja dengan memotong kakinya dan sangat melemahkan kecakapan bertarungnya. Ini, ini Kayu Dewa Primal Chaos. Melihat Chaos Divine Wood yang terus berkembang, yang memancarkan Chaos Five Elements Light, Divine Elder, yang telah ada selama bertahun-tahun, menebak asal-usul Chaos Divine Wood. Benar, ini Kayu Dewa Primal Chaos. Banyak orang tahu tentang Primal Chaos Divine Wood, jadi Ye Chen Feng tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Dia memiliki Kayu Dewa Primal Chaos. Mata Zilin berbinar saat ini. Dia bertekad untuk menaklukkan Ye Chen Feng. Junior, kamu tidak akan menggunakan Kayu Dewa Primal Chaos, dan aku tidak akan meminjam kekuatan Pagoda. Ayo bertarung dengan kekuatan kita sendiri. Penatua Ilahi ingin menguji potensi Ye Chen Feng dan menyarankan. Tentu. Ye Chen Feng mengangguk dan mengingat Primal Chaos Divine Wood. Penatua Ilahi juga berhenti menggabungkan kekuatan Pagoda. Tombak panjang yang tampaknya dibentuk oleh rune cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Junior, hati-hati. Penatua Ilahi memperingatkan. Seluruh tubuhnya menyatu dengan tombak panjang seperti naga yang bergoyang. Dia meraung dan menyerang Ye Chen Feng. Grand Miss Blutlin Ignition, tubuh pedang tak terkalahkan. Saat Penatua Ilahi menyerang, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menyalakan kekuatan garis keturunannya yang kuat dan mengaktifkan fisik terkuatnya. Dia berubah menjadi pedang suci yang tak terkalahkan dan menghadapi serangan itu secara langsung. Bang! Pedang Ilahi Ye Chen Feng berubah menjadi bertabrakan dengan tombak rune cahaya Penatua Ilahi. Seketika, percikan tak berujung melonjak, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Serangan yang sangat kuat. Setelah menerima serangan secara langsung, Ye Chen Feng merasa tubuhnya ditusuk oleh tombak Divine Elder. Darah di tubuhnya bergejolak dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Setelah tombak, udara di bawah kaki Divine Elder bergolak hebat. Dia berubah menjadi gelombang-begelombang yang sepertinya mampu menelan langit dan bumi. Dia melancarkan serangan ganas pada Ye Chen Feng, ingin menelannya utuh. Domain Pedang Menghadapi Tetua Ilahi yang telah berubah menjadi gelombang besar, Ye Chen Feng segera membuka domain pedangnya yang kuat. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam domain, memblokir serangan Penatua Ilahi dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Gelombang raksasa yang dibentuk oleh Penatua Ilahi menghantam wilayah pedang Ye Chen Feng. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di domain of swords. Pedang cahaya yang berputar di domain of swords langsung hancur. Pada saat berikutnya, domain pedang Ye Chen Feng tidak dapat menahan serangan Penatua Ilahi dan benar-benar hancur. Ye Chen Feng segera mengalami serangan balik yang kuat dari domain tersebut. Dia memuntahkan sejumlah besar darah. Langkah Pedang Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng mengabaikan lukanya dan menggunakan sword steps untuk menghindari serangan Divine Elder. Namun, lukanya terus memburuk di bawah serangan Divine Elder. Pakaiannya sudah diwarnai merah dengan darah. Junior, jika kekuatanmu hanya sebesar ini, maka kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Penatua Ilahi memandang Ye Chen Feng yang berlumuran darah dan berkata dengan sikap mendominasi. Wah, senior, pertempuran baru saja dimulai. Bukankah terlalu dini untuk berbicara tentang kemenangan dan kekalahan? Ye Chen Feng dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Otak pemakan dewa terus menyimpulkan, merasakan kelemahan Penatua Ilahi. Setelah mengalami kekuatan menakutkan Penatua Ilahi, dia tahu bahwa jika dia ingin menang, dia harus menemukan kelemahan Penatua Ilahi. 1960 Ayo, kamu tidak bisa kalah. Ye Chen Feng adalah satu-satunya harapan Zilin untuk melarikan diri. Jika Ye Chen Feng bisa mengalahkan Penatua Ilahi, dia bisa mempercayakan jiwanya kepada Ye Chen Feng dan meninggalkan tempat terkutuk ini yang telah menjebaknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan sekali lagi menopang Domein Pedang yang kuat untuk melawan Penatua Ilahi yang jauh lebih kuat darinya. Meskipun Domein Pedang kuat, kekuatanmu terlalu lemah. Kamu tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari Domein Pedang, jadi kekuatan Domein bukanlah ancaman bagiku. Penatua Ilahi berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak terkejut bahwa Ye Chen Feng dapat mengembangkan Domein lengkap di alam leluhur. Suara mendesing. Tombak Penatua Ilahi seperti kilatan cahaya saat menembus Domein Pedang dan menyerang Ye Chen Feng. Jiwa Pedang Leluhur, hancurkan. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng mengendalikan Jiwa Pedang Leluhur untuk berubah menjadi Pedang Dewa Hitam dan menusuk cahaya pedang. KKK. Dalam serangkaian ledakan hebat. Ye Chen Feng meminjam kekuatan Jiwa Pedang Leluhur dan Domein Pedang untuk mematahkan serangan Tombak Tetua Ilahi. Aku ingin melihat berapa banyak seranganku yang bisa kamu hancurkan. Setelah cahaya pedang dihancurkan, Penatua Ilahi terus menyerang Domein Pedang dengan tombak rune cahaya. Kekacauan Tanpa Batas Ketika Ye Chen Feng melihat garis-garis cahaya tombak, gambar pohon Dewa Primal Chaos yang besar muncul di belakangnya. Dengan serangan ini, Ye Chen Feng menggabungkan semua kekuatannya dan meledakan kekuatan kekacauan primal tak terbatas. Itu dengan mudah menghancurkan lampu tinju yang mengerikan. Langkah Pedang Ketika dua serangan kuat bertabrakan, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang dan langsung melewati badai. Dia mendekati Tetua Ilahi dan meledakan 3000 tinju Dewa Transformasi. Bum-bum-bum. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar. Di bawah serangan 3000 tinju Dewa Transformasi Ye Chen Feng, ruang di mana Tetua Ilahi baru saja runtuh. Namun, reaksi Penatua Ilahi itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia mengelak beberapa ribu meter jauhnya, menyebabkan serangan Ye Chen Feng meleset. Junior, kecepatan seranganmu agak lambat. Tetua Ilahi yang bersembunyi di kejauhan berkata dengan acuh tak acuh. Senior, lihat apakah kamu bisa menghindari pukulanku. Sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng saat dia terbang menuju Tetua Ilahi menggunakan langkah pedang. Ketika dia berada 10 meter dari Penatua Ilahi, Ye Chen Feng tiba-tiba mempercepat aliran waktu dan melemparkan pukulan ke Penatua Ilahi. Percepatan waktu Melihat kecepatan serangan Ye Chen Feng tiba-tiba meningkat, Penatua Ilahi secara naluriah mengelak. Tapi saat dia mengelak, dia terkejut menemukan bahwa pukulan Ye Chen Feng melambat lagi dan lagi. Tidak baik. Setelah jeda singkat, Ye Chen Feng, yang telah menggunakan hukum perlambatan waktu lagi, mendaratkan pukulan ke tubuh Tetua Ilahi. Lebih dari 2 triliun jin kekuatan tiba-tiba meletus. Kekuatan yang melonjak itu seperti air pasang yang menerobos bendungan saat membombardir tubuh Penatua Ilahi. Itu dengan gila-gilaan merusak tubuhnya dan memaksanya mundur beberapa langkah. Hukum percepatan waktu, hukum perlambatan waktu. Aku tidak menyangka kamu telah memahami dua perubahan hukum waktu. Penatua Ilahi mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia menganggap Ye Chen Feng lebih penting lagi. Serangan jarak dekat Ye Chen Feng justru karena dia ingin menggunakan otak pemakan dewa untuk merasakan tubuh Penatua Ilahi dan menemukan kelemahan fatalnya. Dadanya. Di bawah pengurangan cepat otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasa bahwa dada Penatua Ilahi tampaknya menjadi sumber kekuatannya. Namun, karena Tetua Ilahi mengelak terlalu cepat, otak pemakan dewa tidak dapat menentukan di mana kelemahan fatal Tetua Ilahi itu. Setelah mengunci ke dada Penatua Ilahi, Ye Chen Feng memegang roh pedang leluhurnya dan terus menyerang Penatua Ilahi. Pedang tak bertuhan. Ye Chen Feng menyimpulkan empat diagram daul leluhur hingga batasnya. Dengan tusukan pedangnya, pedang tak bertuhan yang menakutkan itu merebut kecemerlangan langit dan bumi. Itu merobek ruang dan menusuk ke arah dada Penatua Ilahi. Penatua Ilahi tidak menghindari pedang Ye Chen Feng. Sebaliknya, dia mengangkat tombak ringannya untuk menghadapi serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Weng-weng-weng. Ujung tombak dan pedang bertabrakan. Seketika, percikan tak berujung melonjak keluar. Energi menakutkan menyebar dari dua senjata ilahi, mengisi ruang dengan ribuan lubang. Otak pemakan dewa, deduksi cepat. Ye Chen Feng mengatupkan giginya dan mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan. Lebih dari dua triliun jin kekuatan, domain pedang, dan kekuatan dari empat diagram dao leluhur. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, membiarkan otak pemakan dewa merasakan perubahan dalam tubuh tetua ilahi dan menemukan kelemahan fatalnya. Ye Chen Feng menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Namun, kekuatan Penatua Ilahi terlalu menakutkan. Hanya dalam waktu sepuluh menit, luka Ye Chen Feng mulai memburuk. Dia memuntahkan seteguk darah, tangan kanannya, yang memegang roh pedang leluhurnya, retak karena hentakan yang kuat. Junior, kamu terlalu lemah. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Penatua Ilahi dengan keras mengerahkan kekuatannya. Cahaya tombak halus dengan kejam menghantam roh pedang leluhur, dengan paksa menghancurkannya dan mengirim Ye Chen Feng terbang beberapa ribu meter jauhnya. Ini, ini, dia tidak akan kalahkan. Kalau dia kalah, apa yang harus kulakukan? Apa aku harus terus terjebak di tempat terkutuk ini? Melihat Ye Chen Feng yang terluka parah dikirim terbang oleh tombak Divine Elder, Zilin merasa sedikit putus asa. Belum tentu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang bergolak di tubuhnya. Dia dengan cepat memperbaiki retakan pada roh pedang leluhurnya dan terus menyerang Tetua Ilahi. Tanpa menggunakan life soul teknik, perbedaan kekuatan antara Ye Chen Feng dan Divine Elder terlalu besar. Dia menggunakan semua kahliannya dan hampir semua kartu trufnya, tetapi dia masih tidak bisa melukai Tetua Ilahi. Namun, dia dikirim terbang lagi dan lagi oleh tombak cahaya Penatua Ilahi. Luka-lukanya terus memburuk. Junior, apakah kamu mengaku kalah atau tidak? Penatua Ilahi berkata tanpa emosi saat dia melihat Ye Chen Feng yang terluka parah yang pakaiannya telah lama diwarnai merah dengan darah. Melanjutkan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan semangat juang yang tinggi. Memegang roh pedang leluhurnya, dia membuka domen pedangnya dan terus melancarkan serangan sengit ke Tetua Ilahi. Baiklah, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Penatua Ilahi berkata dengan dingin. Dia terus menyerang dengan tombak cahayanya, mengirimkan seberkas cahaya tombak yang menghancurkan serangan Ye Chen Feng dan menembus tubuhnya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Melihat tubuh Ye Chen Feng hampir meledak dari serangan Penatua Ilahi dan hanya memiliki kekuatan untuk membela diri, Zilin merasa seolah-olah dia disambar petir. Dia jatuh dalam keputus asaan. Apakah kamu mengaku kalah atau tidak? Melihat luka Ye Chen Feng semakin serius, mata dingin Penatua Ilahi mengungkapkan sedikit kekaguman saat dia bertanya dengan keras. Melanjutkan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan darah primordial untuk menekan luka di tubuhnya dengan paksa. Meskipun luka Ye Chen Feng sangat serius, dia tidak merasa putus asa di dalam hatinya. Sebaliknya, matanya yang berlumuran darah menjadi lebih bertekad. Di bawah deduksi cepat otak pemakan dewa, dia pada dasarnya mengunci kelemahan fatal Tetua Ilahi. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan tanpa rasa takut menyerang Tetua Ilahi yang tak terkalahkan. Ketika lengan Penatua Ilahi bergabung dengan tombak cahayanya, tatapan Ye Chen Feng terkunci ke titik tertentu di dada Penatua Ilahi. Pada saat berikutnya, dia menggunakan pedang pengembalian sekte yang belum pernah dia gunakan sebelumnya dan melancarkan serangan fatal pada Tetua Ilahi. Pedang pengembalian sekte Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan serangan Invincible Sword Physique menjadi ekstrim. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang tak terkalahkan muncul dan menghancurkan seluruh ruang, menyerang kelemahan fatal Tetua Ilahi. Saat pedang pengembalian sekte menyerang, Tetua Ilahi secara naluriah mengubah gerakannya untuk bertahan. Namun, kekuatan serangan pedang pengembalian sekte terlalu menakutkan, dan Ye Chen Feng dengan sengaja menyerang kelemahan fatal Tetua Ilahi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah serangkaian ledakan hebat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!